Di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan Deep Seek di handphone Karena kebanyakan dari teman-teman yang nonton channel youtube saya pasti bertanya Bisa nggak dipakai handphone AI nya? Nah itu paling banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu Jadi di video ini akan aku tunjukin step by step bagaimana cara menginstall Deep Seek AI yang terbaru dari negeri Tiongkok ini di handphone kamu Nah pertama-tama itu kamu tinggal ini aja ya langsung buka playstore Ini aku pakai Android ya disini buka playstore dulu Nah setelah dibuka di halaman pencarian langsung aja tulis Deep Seek Ini karena udah ada historinya Nah kemudian pastiin ya gambarnya kayak gini Pilih, lihat kiri kanannya kayak gini Kemudian install, tunggu beberapa detik ya Ini tergantung kecepatan wifi teman-teman di rumah Kita tunggu aja sampai selesai Tunggu, tunggu, tunggu Oke udah selesai, aku open Tampilannya kayak gini Pilih agree Kemudian kalau kalian belum bikin akun silahkan bikin Kalau aku sih udah pakai google ya Jadi aku pilih aja disini agree langsung Kemudian aku pilih accountnya Checking, ini bawaan handphone aku ya Jadi ini skip aja yang ini Nah disini aku masukin emailku Kemudian Tunggu, nah langsung masuk seperti ini Tampilannya sama kan kayak chat GPT Di bagian kiri ada historinya Nah ini adalah obrolan kita kemarin ya Kalau kamu nonton video part pertama, part 2, dan part pp3 Ini semua ada disini Disini ada histori percakapan kita Yang kemarin kita mau ngetes dia dengan rumus matematika Perhitung-hitungan dasar Yang aku minta ya Karena kita lihat di video pertama Dipsyik emang matematikanya agak kurang ya Nah sekarang mungkin Kalau kamu baru pertama kali nonton video aku disini Jadi kita ini Udah buat 3 part ya Nah ini dia channel youtube ku Di part pertama yang ini Yaitu ngomongin Dipsyik secara Umum ya Jadi apa itu disini Dipsyik Kemampuannya apa Harganya berapa Dan dibandingkan dengan chat GPT Barulah di part kedua Di part kedua ini aku jelasin Minta chat GPT Eh ya chat GPT dan Dipsyik ini Menyelesaikan permasalahan matematika dasar Aku gak minta jawabannya bener atau salah Disini aku minta Dipsyik dan chat GPT Gimana cara kalian berdua Memecahkan sebuah permasalahan matematika ini Sebelum nanti kita ke real case Bagaimana mecahkan dalam hal marketing Pembukuan dan sebagainya Kita minta hal yang basic dulu Giar kita tuh ngerti otak kita disini Oh cara kerjanya si chat GPT tuh Memecahkan masalah Seperti ini membreakdownnya Kalau Dipsyik seperti ini membreakdownnya Nah disini di video kedua ini Aku gak minta dia menjelaskan Pertanyaannya ngalorni dulu Aku pengen dia spesifik Jadi teman-teman bisa tonton di video kedua Disitu aku minta Gimana sih cara kamu memecahkan masalah Dari pertanyaan yang aku buat Oke Barulah di video ketiga yang ini Disini aku minta Jadi jawaban ini kita udah tau nih jawabannya Aku udah tau jawabannya Atau teman-teman juga udah tau jawabannya Kalau mau ngetes misalkan Terus kasih pertanyaan itu ke Dipsyik ataupun chat GPT Dan gimana responnya Dan gimana cara Memecahkan masalahnya Terus gimana Biar kita yang gak ngerti itu Ngerti Cara dia menjelaskannya seperti apa Itu Aku bahas di part ketiga ya Dipting ya Menggunakan fitur dipting dari Dipsyik Dipsyik AI nya Jadi sebelum kalian Gunakan Pastiin dulu nonton video pertama Video kedua Dan video ketiga ini Dan gak lupa ya Disini aku kasih tau Semua yang aku gunakan Kemarin Pas Ngetesan Aku menggunakan teknik yang namanya Prom Engineering Disini Kamu mungkin Kalau yang follow aku di Instagram ya Suka ngeklik link di bio Nah di link bio aku tuh Ini ada beberapa Kursus ya Disini Bisa dilihat Dan Ada satu ebook Yaitu Ebook from Engineering Script Yaitu Gimana caranya bikin Jawaban hasil chat GPT Yang bagus Disini Hidden trick nya gitu loh Jadi Kalau selama ini mungkin Kamu nonton video tutorial di Youtube Baik di tempat aku Atau di tempat lain Yang Masukin role nya Masukin spesifik nya Blah 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 Ya itu benar Cuman ada Ada hidden Hidden trick lagi gitu loh Jadi kamu harus bisa Melakukan sebuah teknik Disini ya Aku bilangnya ya Nanti kamu bisa baca sendiri Di ebook aku yang ini Ebook from Engineering Secret Nanti link nya Dan Pembelian nya Aku taruh di deskripsi Atau pin komentar video ini ya Nah ini dia Yang aku bahas Ya apa yang anda dapatkan Itu mudah digunakan nanti Kemudian disini Mengoptimalkan jawaban Chat GPT Dan chatbot lainnya Jadi deep seek juga bisa digunakan Karena Seperti yang kamu tonton Di video pertama Deep seek itu Kurang lebih ya Hampir sama Seperti si chat GPT Ya kan Itu baru versi pertama loh ya Gimana udah versi-versi Selanjutnya Kesini penjelasannya Udah aku jelasin Kamu tinggal Baca aja ya Book ini Simple banget Cuman ada 6 langkah Yang harus kamu lakukan Untuk menghasilkan jawaban AI yang bagus ya Chatbot nya ya Nah Mungkin kamu bertanya-tanya ya Kalau kemarin Aku bahasnya adalah Tentang Perhitungan matematika Gimana kalau Disini mungkin ada yang Kenal aku sebagai Digital Marketer Ada yang udah ngikutin aku Udah lama Udah setahun Dua tahun gitu ya Ngebahas tentang marketing Nah ini aku buka Obrolan chat GPT aku Nah disini aku bikin Konten Lihat disini ya Dia bikinnya kasih Emote 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 gitu loh Kasih-kasih Emote sama Tekstnya gitu Jadi bikin Copywriting kita Penawaran kita tuh Jadi menarik Ya Dia bikin judul Disini 70% bisnis kecantikan gagal Karena ini Wow menarik banget kan Ini yang dihasilkan dari Si chat GPT Dengan teknik Promisingering ya Jadi ini gak Serta-merta Langsung jadi gini Tapi Aku ngobrol dulu sama dia Terus dia ngasih tau Pertama Kedua Terus ketiga Kemudian Setiap poin-poin ini Dia kasih solusinya Permasalahannya Banyak jualan Semua orang Bisa pakai Tapi akhirnya gak ada yang Bener-bener merasakan Butuh Solusinya Tentukan niche market Gunakan bahasa yang pas Nah dia dong Ngasih solusinya juga Kemudian dia kasih kesimpulan Dan disini Gak lupa dia kasih call to action Dia Saranin disini opsional Ngasih ke aku Kalau kamu lagi Bangun brain kecantikan Wajib banget Perhatikan tiga hal ini Mana yang menurut kamu Paling sering Disepelekan Nah kasih tanda ini lagi Jadi kayak Udah Udah jago banget lah ya Jadi kamu nanti Gunain teknik ini deh Kenapa Pakai teknik ini Ya kamu lihat Hasil aja Punyaku ini lah Dan disini dia juga Jadi kayak berinteraksi gitu Kayak Kayak konsultan aku Gitu loh Ya disini dia bilang Gimana Mau coba bantu pecah Jadi format IG karusel Atau tiktok script juga Nah dia Malah nambahin lagi Ya Mungkin kalau biasanya kan Kamu pake Chat GPT Nanya bikin konten Ya udah Sampai sini doang Call to action Gak sampe begini kan Nah itu dia ya Teknik hidden tricknya Jadi ya Kamu harus belajar lah Bisa baca dari ebook Yang aku buat ini Jadi mungkin sekian saja Video kali ini Video yang ngejelasin kamu Gimana cara menggunakan Dipsick di handphone ya Caranya sangat mudah Dan aku juga Promosi ini ebook aku ya Tentang teknik from engineering Semoga video ini bermanfaat Aku Afri pamit Sampai berjumpa Di video selanjutnya Selanjutnya